Halo semuanya, selamat siang. Pada hari ini saya ingin membahas sebuah topik yang mungkin sering banget kalian dengar ya, yaitu tentang test-driven development. Nah sebelum saya menjelaskan tentang test-driven development ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai software development yang biasa kita gunakan ya, yang mungkin secara umum lah ya, secara umum sering kita gunakan, yaitu yang ini. Jadi di dalam software development konvensional, tahap pengembangan software yang biasa dilakukan itu adalah pertama kita datengin kliennya ya, atau kliennya yang datengin ke kita, terus kita akan menyusun software requirement-nya. Jadi kebutuhannya apa? Kita tanya-tanya ya, kebutuhan dari sistemnya seperti apa, terus maunya seperti apa, lalu kita susun nih requirement-nya. Setelah itu, tahap yang berikutnya adalah kita bangun software-nya sesuai dengan requirement tersebut. Kita mulai ngoding, dan kita buat software-nya sampai jadi. Nah setelah jadi, baru kita cek kan, apakah software-nya sudah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan requirement tadi. Nah biasanya, ini kita lakukan secara manual ya, jadinya kita coba di cek, di klik buttonnya, oh jalan, oh fitur ini dicobain, jalan nggak, oh iya jalan, masukin data, oh jalan juga. Ya biasanya kita seperti itu tuh, manual. Nah setelah itu, baru kita biasa kasihkan ke klien. Nanti kliennya juga nyoba nih, dia cari ya, ada yang kurang atau nggak nih, ada bugnya atau nggak. Nah, cara pengembangan software seperti ini, ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, kita tidak dapat memastikan bahwa sistem yang dibuat bersifat loosely coupled. Loosely coupled tuh maksudnya seperti apa, jadinya komponen dari sistem kita itu tidak terikat secara erat, jadinya mudah untuk dipisah-pisahkan. Nah ini tuh penting ketika kita akan melakukan maintenance atau pengembangan ke depannya. Ya karena kalau saling terkait, itu merubah sesuatu itu akan merubah hal yang lain juga. Jadinya itu bisa menyebabkan kemungkinan terjadi error pada kodingan-kodingan kita yang sudah benar. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa mempelajari video saya yang nomor 21 di playlist PBO Dart ya, mengenai prinsip solid. Nah, di bagian D-nya, yaitu dependency inversion, itu saya berikan contoh kodingan yang tadinya tightly coupled, jadinya yang terlalu erat, dengan yang loosely coupled, yang sudah dibuat jadi tidak erat lagi. Jadinya bisa dipisah-pisahkan dengan mudah, sehingga kalau kita mau mengganti satu komponen, itu tidak akan mempengaruhi komponen yang lainnya. Ya itu kalian silakan pelajari di video yang nomor 21 ya, di playlist PBO Dart. Nah, kelemahan yang kedua itu ya tadi ya, jika sistem yang dibuat tidak loosely coupled atau tightly coupled, maka sistem yang akan dibuat akan sulit dikembangkan. Ya, jadinya ke depannya mau ngembangin jadi susah, karena kalau kita ngembangin sistem tersebut, kita tambahin fitur, kadang kodingannya itu yang dulunya nih, yang sudah kita buat, jadi kesenggol-senggol lagi. Karena ikatannya itu terlalu kuat, jadi kalau merubah yang satu, sudah pasti yang lain juga mau nggak mau harus kerubah. Nah, itu yang jadi masalah, karena nanti aplikasi kita yang sudah jalan ini, kadang jadi nggak sengaja kesenggol dan jadi nggak jalan, seperti itu. Nah, yang ketiga, ini penambahan atau perubahan fitur dapat beresiko menyebabkan kode program yang sudah benar menjadi salah tanpa disadari, yang tadi itu. Jadi ini kalau pengembangan software konvensional yang biasa dilakukan, kelemahannya seperti itu. Nah, berikutnya, ini ada yang namanya automated test. Nah, automated test ini apa? Ini ada tools yang digunakan untuk mengotomatisasi proses review dan validasi sebuah produk aplikasi yang biasanya dilakukan secara manual oleh manusia. Jadi yang tadinya sebelumnya manual, sekarang kita pakai tools nih, untuk mereview dan validasi aplikasi kita. Manfaatnya apa? Manfaatnya, kita dapat memastikan bahwa aplikasi yang dibangun itu sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Itu udah pasti ya. Terus yang kedua, memastikan bahwa update atau fixing yang dilakukan tidak merusak kode program yang sudah benar. Jadi kalau kita punya automated test, jadi setiap kali kita mengupdate atau fixing, kita akan jalankan automated test tersebut. Dan dari sana akan terlihat nih, apakah kode program yang sudah kita ubah ini mengubah kode program yang sebelumnya enggak. Jadinya aplikasi kita tuh akan kelihatan nih, kalau sampai ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi, pasti kelihatan di automated testnya. Jadi selama automated testnya ini berjalan dengan sempurna, berarti aman kita punya aplikasi. Jadi perubahan-perubahan yang kita lakukan, atau update-update yang kita lakukan, itu tidak merusak kode program yang sudah dikerjakan sebelumnya. Jadi tetap sesuai dengan spesifikasi. Jadinya kita bisa lebih tenang. Nah ini juga mempercepat proses review atau validasi. Kalau manual kan pasti lebih lama ya. Kalau pakai komputer, ngetestnya itu pasti lebih cepat. Terus kalau manual juga mungkin kita bisa ada yang kelupaan atau yang kelewat ya, waktu kita ngetestnya. Nah kalau pakai automated test, kita udah buat daftarnya, tinggal kita jalanin, selesai. Jadinya enak. Nah keempat, mengurangi resiko human error pada proses review dan validasi yang tadi saya bilang ya. Jadi bisa aja ada yang kelupaan lah, kelewat, seperti itu. Nah kalau kita mengikuti alurnya seperti alur sebelumnya, yaitu kita menyusun software requirement dulu, lalu membangun software sesuai dengan requirement, lalu kita jalankan automated testnya di sini nih, yang di tiga ya. Kalau misalnya seperti itu, itu ada beberapa kelemahan, yaitu kode yang dibuat terlalu rumit atau kompleks dibandingkan dengan yang diperlukan. Jadi terkadang kalau programmernya itu terlalu perfeksionis atau mungkin yang detil banget, kadang-kadang dia tuh bikin kode programnya jadi rumit dan lebih kompleks dibandingkan yang dibutuhkan oleh si klien. Akhirnya kan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi tersebut jadi lebih lama. Usahanya juga lebih berat lagi ya, karena udah dipikirinnya jauh banget gitu, sampai kecil-kecilnya. Padahal yang diperlukan nggak sedetil itu gitu. Nah itu kalau kita lakukan automated testnya di akhir ya, jadinya kita udah bikin dulu baru dites, oh ternyata butuhnya cuma segitu aja gitu kan. Nah yang kedua itu kode program yang dibuat sulit untuk dites, sehingga kita perlu mengubah kembali kode program yang telah dibuat. Nah ini biasanya untuk programmer-programmer yang pemula ya, jadinya bikin programnya itu acak-acakan gitu, yang penting jadi gitu. Nah begitu udah jadi, terus mau dites, ternyata susah ditesnya karena ini mungkin terlalu tightly coupled, jadinya susah dipisah-pisahinnya nih. Nah jadinya udah terlalu gabung semua jadi satu gitu. Nah akhirnya jadi susah untuk dites, akhirnya jadi repot lagi. Harus diubah lagi kode program yang telah dibuat. Ya dipisah-pisahin lagi, di edit-edit lagi. Nah yang ketiga itu kode program yang dites itu cuma sebagian atau akhirnya nggak ada sama sekali. Karena udah terlalu males ya melakukan testingnya. Udah jadi, udah jalan fiturnya, terus mau bikin automatic testnya harus ngetik-ngetik kodingan lagi, jadi males akhirnya. Ya jadinya yaudahlah sebagian aja yang di-automatic test atau kalau nggak, yaudahlah udah jalan, kasih aja langsung ke klien. Ya ini kelemahan kalau automatic test dilakukan di akhir. Nah yang berikutnya itu adalah test-driven development. Atau biasa disebut juga test-first development. Nah test-driven development itu apa? Ini adalah sebuah tahapan pengembangan. Jadi TDD itu bukan arsitektur ya. Jadinya tidak ada kaitannya dengan bagaimana menyusun kode program kita, struktur foldernya seperti apa, pembagian kelas-kelasnya seperti apa, itu nggak ada kaitannya ya dengan TDD. TDD juga nggak ada kaitannya dengan bagaimana cara ngetes kita punya program itu juga nggak ada kaitannya. Jadi TDD itu adalah sebuah tahapan pengembangan software atau software development ya. yang didasarkan atau dikendalikan atau bahasa Inggrisnya driven pada test atau pengujian. Jadi test-driven development itu adalah sebuah tahapan pengembangan software yang didasarkan atau dikendalikan pada test atau pengujian. Jadi tahapan pengembangannya itu kebalik, nggak seperti yang konvensional tadi. Jadi yang pertama itu kita akan membuat testnya terlebih dahulu. Jadi setelah mendapat requirement tadi ya, kita akan buat testnya, lalu kita buat kode program supaya test tersebut terlewati. Jadi ketika kita buat sebuah test, itu kan ketika dijalankan udah pasti gagal ya, karena kan kita belum ngoding. Nah, tahap kedua baru ngoding. Jadi test dulu, kita buat, testnya itu masih gagal kan, terus kita mulai ngoding nih, kita buat kode programnya. Supaya test tadi itu terlewati, jadinya berhasil ya, kalau tadi masih gagal, sekarang jadi berhasil. Nah, kalau misalnya udah selesai, baru kita cek nih, kode program yang dibuat itu, udah oke belum? Kalau misalnya kurang rapi, atau kurang baik, nah baru dirapihkan tuh. Ya, atau disebut juga refactor. Ya, jadi dirapih-rapihin, setelah itu baru kita naik lagi ke nomor 1, kita buat test lagi, terus kita ngoding lagi, terus kita lihat, oh udah oke. Ya, kalau misalnya udah oke, ya kita ke atas lagi, kita bikin test lagi, terus kita buat programnya lagi, terus kita rapihin lagi. Ya, seperti itu. Nah, meskipun di sini ada tahap ketiga ya, ada refactor ini, ya kalau misalnya kurang rapi, kita rapikan, bukan berarti kita ngodingnya berantakan ya, sembarangan gitu. Ya, kalau emang udah tahu, ngodingnya seperti ini kurang baik, ya lebih baik, waktu kita ngoding di sini udah baik gitu. Ya, kita udah ngodingnya yang rapi. Ya, jadinya nanti, pas ketiga kita bisa langsung dilewat, bisa langsung ke test. Tapi di sini pada intinya, tahap pertama yang dilakukan dalam pengembangan TDD ini, itu adalah tes terlebih dahulu. Jadi kita tes dulu baru ngoding. Ya, nah di sini ada grafiknya ya. Kalian kalau lihat di internet, grafiknya pasti ada banyak ya. Tapi pada intinya juga sama ya. Yang pertama tes dulu, tesnya fail, gagal, lalu tesnya pass. Ya, ini setelah ngoding, tesnya berhasil, setelah itu refactor, sebalik lagi. Atau ada yang nulisnya seperti ini, pertama unit tes, lalu kita ngoding, setelah itu refactor, terus balik lagi ke unit tes. Ada juga yang ditandainnya dengan ada red, green, refactor ya. Red itu ya, maksudnya tesnya gagal. Ya, kita bikin tes, tesnya gagal, ya merah kan, keluar ya, tanda-tanda merah gitu. Lalu, setelah kita coding, tesnya berhasil nih, warnanya hijau. Setelah itu baru kita refactor, kita buat kode program kita itu menjadi, serapi mungkin, sebersih mungkin. Ya, baru kita bikin lagi, tes berikutnya, lalu kita ngoding lagi, refactor lagi, dan begitu seterusnya. Ya, sampai, semua fitur yang diperlukan, emang udah beres ya, jadi kalau udah selesai semua, aplikasinya udah selesai. jadinya seperti itu. Nah, keuntungannya apa? Keuntungan dari, TDD ini, itu adalah, bug yang ada pada sistem, dapat diketahui dari awal. Karena kita buat, tesnya semua, ketika kita jalankan, kalau misalnya, codingan kita salah, langsung ketahuan kan. Langsung ketahuan di situ, dan, benerinnya juga gampang, karena kita kan bikinnya kecil-kecil tuh. Kita bikin tesnya dulu, terus kita ngoding nih, keluar tuh, hasilnya. Oh, salah ya, bisa kita langsung menerin lagi. Gitu. Kalau kita bikin duluan, kan kita udah bikin banyak, udah beres semuanya, baru dites. Nah, ketika dites, gagal. Nah, kan kita jadi susah nyarinya, karena, yang di coding udah banyak banget. Ya, kita harus nyariin dari, codingan semuanya itu, mana yang bikin gagal. Kalau ini, jadi ketahuan nih, karena kita jalannya dikit-dikit. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, kode program jadi lebih baik, lebih clean, dan mudah dikembangkan. Karena kita bikinnya, kecil-kecil nih, terpaksa kecil-kecil ya, ibaratnya ya. Nah, itu jadinya, kita bikinnya jadi lebih rapi, karena per komponen kan, kita bikinnya per komponen. Kecil-kecil, kecil-kecil. Jadi, mau gak mau, dalam tanda kutip itu dipaksa, untuk membuat, kode program yang clean. Yang komponen-komponennya, lebih mudah dipisah-pisahkan, karena perlu kita tes. Nah, yang ketiga ini, kode program yang dibuat, sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu kompleks. Karena, ketika kita membuat tesnya, ya, kita ngoding, supaya tes itu berhasil. Jadi, gak perlu kita mikir, sampai yang terlalu rumit, yang dianeh-anehin gitu ya. Jadi, sekedar supaya tes tersebut, ya, berhasil. Ya, dengan ngodingnya juga, ya, serapi mungkin ya, dari awal ya, jangan sampai, ngodingnya ngasal gitu. Tapi ya, kita buatnya sesuai dengan tujuan tadi, kebutuhannya aja, supaya tesnya itu jadi green. Jadi, kita gak akan terlalu berpikir kejauhan ya, kesana-sini, jadi terlalu kompleks gitu. Enggak. Terus, keuntungan yang keempat, kode program dapat direfaktor, atau diubah, atau dikembangkan dengan resiko yang minim. Kenapa? Karena kita udah punya tesnya nih. Nah, jadi kalau kita ubah-ubah, kita bisa langsung jalankan tesnya lagi. Dan itu akan mencegah, kodingan kita yang baru itu, mengubah atau merusak kodingan kita yang lama. Ya, kalau mengubah pun ya, gak akan sampai membuat tesnya itu gagal. Ya, jadinya kita bisa pastikan bahwa aplikasi kita tetap berjalan seperti sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Terus, karena kode program kita juga menjadi lebih clean, jadi lebih baik, lebih bersih, nah, akhirnya kita kalau mau ngembangin juga lebih gampang. gak akan terlalu beresiko untuk nyenggol-nyenggol kodingan yang sebelumnya. Keuntungan yang berikutnya itu adalah proses pengetesan di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan lebih cepat. Ya, karena kita udah punya daftarnya ya, daftar tesnya, ya, lebih cepat kan, tinggal dijalanin aja, karena ini kan Automatic Test. Nah, bagi teman-teman yang pengen belajar TDD lebih detil lagi, ini bisa kalian coba pelajari di bukunya Canback, judulnya itu Test Driven Development by Example. Nah, jadi ini tampilannya seperti ini, kalau kalian mau baca, lebih detil ya bisa coba cari-cari ya buku ini untuk kalian pelajari. Oke, jadi seperti itu video saya kali ini. berikutnya saya akan memberikan contoh bagaimana menerapkannya di dalam aplikasi kita ya, di Flutter. Jadi ini saya jelaskan terlebih dahulu, teorinya dulu. Nanti berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana mengimplementasikan si TDD ini ke dalam sebuah aplikasi yang sederhana banget ya, yang penting kalian tahu tahapannya seperti itu. Ya, jadi nanti di video yang berikutnya saya akan memberikan contohnya supaya kalian lebih ngerti lagi tentang TDD ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. sub indo by broth3rmax